Intro Halo pembaca games inisya, kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi dalam review terbaru dari kami Well, bukan review terbaru juga sih Karena game ini sebenarnya sudah dirilis dari satu bulan yang lalu Game yang saya maksud adalah Dragon Age Inquisition Kalau kamu merupakan salah satu pembaca setia dari games inisya Tentunya kamu tahu kalau bulan lalu saya telah membuat impresi awal dari Dragon Age Inquisition Lalu, kenapa review lengkapnya datang sebegitu lambat? Banyak alasannya, mulai dari banyaknya game berkualitas yang rilis di bulan November dan Desember Dan yang paling penting tentunya adalah besarnya Dragon Age Inquisition Kalau kamu membandingkan dengan Skyrim mungkin tidak cocok karena Skyrim adalah sebuah game open world Jadi dengan Dragon Age Inquisition, sama seperti Dragon Age sebelumnya Memiliki area-area yang terbagi dalam region-region tertentu Satu region ini ada yang cukup kecil untuk dijelajahi Tapi ada juga yang sangat besar dan bisa menghabiskan waktu belasan jam untuk dijelajahi Sebagai contoh, sewaktu kamu memulai permainan Kamu diberi kesempatan untuk menjelajahi sebuah area bernama The Hinterlands The Hinterlands ini sangatlah besar Saking besar ya, sampai-sampai Bioware sebagai developer Memberitahukan para pemain agar meninggalkan Hinterlands Karena banyak pemain yang terjebak untuk menyelesaikan segala sesuatu yang bisa dilakukan di Hinterlands Ya kurang lebih sebesar itulah Dragon Age Karena Hinterlands hanyalah satu dari belasan area lain yang dapat kamu menjelajahi Tapi apakah ukuran yang besar ini memiliki pengaruh dalam kualitas? Sayangnya, ya Karena meskipun memiliki pilihan aktivitas yang sangat banyak Game memiliki banyak quest yang bisa dibilang cukup menyusahkan Kamu hanya disuruh untuk pergi ke satu tempat, lalu pergi ke tempat lain Atau bahkan ada quest yang benar-benar membosankan sekali Dimana kamu harus menuntun seekor kerbau menjelajahi daerah yang sangat luas Tentu saja, quest-quest tersebut hanyalah pilihan yang tidak wajib kamu lakukan Kamu bisa saja meninggalkannya Dan lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan misi-misi lain yang lebih bermanfaat dan lebih seru Ya, meskipun banyak quest-quest yang tidak penting itu Dragon Age Inquisition tetap akan menyajikan kamu dengan banyak quest menarik lainnya Walaupun beberapa terkesan repetitif Seperti, kamu harus menutup gerbang yang terbuka yang mengeluarkan monster-monster Kamu harus menyelesaikan puzzle yang disebut Astrarium Atau mungkin kamu harus mengumpulkan item-item yang itu-itu saja Tapi percayalah, serunya gameplay yang dimiliki game ini tetap membuat quest yang repetitif menjadi terasa menyenangkan Selain memiliki area-area yang banyak dan luas Dragon Age Inquisition juga memiliki suatu hal yang sangat saya sukai Hal tersebut adalah adanya markas atau istana Fitur ini sangat mengingatkan saya dengan Suikoden Dalam fitur ini, kamu akan memiliki sebuah area yang khusus dimiliki tentara kamu Karaktermu berperan sebagai pemimpin tentara ini Diperolehkan untuk berkeliling istana, sekedar berbicara dengan anak buah Atau mungkin juga ada misi di mana kamu harus membangun sebuah taman di istana Kamu bisa memilih apakah taman ini akan dijadikan tempat ibadah Atau dijadikan tempat untuk menanam tanaman-tanaman kesehatan Semua keputusan ini akan mempengaruhi inventory kamu atau moral dari pasukan kamu Sebuah fitur yang bisa dibilang seharusnya ada di semua game Sayangnya tidak dimiliki semua game Sekarang kita masuk ke pembahasan paling penting dari hampir semua RPG Apalagi kalau bukan battle Dragon Age Inquisition memiliki battle yang sangat-sangat bagus Kalau kamu merupakan penggemar Dragon Age dan sudah mencicipi game-game Dragon Age sebelumnya Kamu akan sangat familiar dengan sistem battle yang dimiliki Inquisition Dragon Age bisa dibilang sebagai sebuah action RPG Tapi kamu tidak akan bisa memainkan game ini dengan mudah Seandainya kamu hanya memainkan dengan gaya action saja Kamu diberi pilihan untuk mengubah sudut pandang kamera menjadi tactical mode Saat di tactical mode, hampir seluruh aspek kontrol berubah Kamu bisa memberikan perintah ke seluruh anggota party kamu Dan melepas tangan kamu sampai musuhnya selesai di bantai Tentu saja kalau kamu hanya sekali memberikan perintah Kamu tidak akan bisa memenangkan pertarungan yang mudah Kamu tetap harus beberapa kali menghentikan permainan Atur perintah, jalankan lagi, dan begitu selanjutnya Seandainya kamu ingin nekat mencoba bermain action full Bisa saja sih, tapi ini tidak akan berlaku untuk semua karakter Permainan bergaya action penuh hanya bisa dilakukan oleh karakter dengan tipe kelas warrior Dimana kamu harus mendekati musuh untuk dapat menyerang mereka Sedangkan kalau kamu bermain sebagai seorang penyihir ataupun permanah Saya jambin kamu akan kebingungan dengan gaya bermain full action Tapi kalau kamu memang mau mencobanya, silahkan saja Ngomong-ngomong, tadi kita sudah membicarakan soal eksplorasi dan tentang battle Tentunya, kedua aspek ini kualitasnya sangat dipengaruhi oleh satu hal yang sama Yaitu kontrol Dan boleh dibilang, kualitas kontrol di Dragon Age Inquisition Well, susah dijelaskan Saya mencoba memainkan game ini pertama menggunakan mouse dan keyboard Dan saat menggunakan mouse dan keyboard, game ini terasa seperti Dragon Age, Dragon Age sebelumnya Sayangnya, saya menemukan satu masalah yang sangat besar yaitu urusan kamera Mengendalikan kamera menggunakan mouse sangatlah susah Karena kamu harus menahan klik kanan, lalu kamu baru menggerakkan mouse untuk mengubah kamera Hal ini sangat menyusahkan, karena ya susah menjelaskannya Tapi kalau kamu mempraktekannya sendiri, kamu pasti akan merasakan repot yang mengendalikan kamera dengan mouse Uniknya, hal ini tidak akan kamu ketemukan jika kamu bermain menggunakan controller Saat menggunakan controller, kamu bisa mengendalikan kamera yang sangat bebas menggunakan analog kedua Adanya analog kedua membuat permainan terasa menjadi lebih seru dan lebih cepat Bermain menggunakan controller juga sangat cocok jika kamu ingin bermain bergaya full action Walaupun seperti yang sudah saya sebutkan, bermain full action bukanlah sebuah metode yang bisa direkomendasikan di Dragon Age Inquisition Jadi, apakah bermain menggunakan controller lebih baik daripada menggunakan mouse dan keyboard? Kurang lebih, karena meskipun dikendalikan dengan lebih nyaman menggunakan controller Ada satu hal yang hanya bisa kamu temukan dengan menggunakan keyboard Yaitu shortcut Saat menggunakan mouse dan keyboard, kamu bisa saja mengakses menu-menu hanya dengan satu tombol Sedangkan menggunakan controller, kamu harus masuk ke dalam pause menu dulu Pilih menu yang mau kamu kunjungi, baru kamu akan masuk ke dalamnya Jadi, masing-masing control memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Tinggal kamu terserah memilih yang mana Jika kamu lebih sering bermain menggunakan PC, tentunya kamu akan lebih nyaman menggunakan mouse dan keyboard Tapi, bagi para konsol gamer di luar sana, well, kalian tidak punya pilihan juga sih selain memilih menggunakan controller Jadi, saya sudah bilang bahwa game ini memiliki bagian battle yang sangat-sangat bagus Tentu saja, bagian battle yang bagus ini bisa didukung berkat adanya kustomisasi yang sangat menarik Apa saja kustomisasi yang dapat kamu lakukan? Well, mulai dari karakter Saat baru memulai game, kamu diberi pilihan 4 rush Kamu bisa memilih elf, human, dwarf, atau kunari Masing-masing rush memiliki kelebihan dan kekurangannya Kelebihan ukuran ini akan mempengaruhi baik dalam battle maupun dalam segi naratif Setelah memilih ras karakter kamu, kamu akan diberi pilihan untuk memilih kelas Kelas pun terbagi menjadi 3, yaitu warrior, rogue, dan mage Ketiga kelas ini masih akan dibagi lagi ke dalam kategori lainnya Seperti warrior yang bisa menggunakan senjata 2 tangan Atau menggunakan senjata 1 tangan dengan tameng Atau juga seperti rogue Dimana kamu bisa memilih antara rogue yang menggunakan panah Atau rogue yang menggunakan 2 bilah pedang Variasi-variasi ini membuat pengalaman bermain Dragon Age yang dirasakan setiap orang pasti berbeda Tapi kamu tidak perlu takut Apakah nanti kalau misalnya kamu memilih 1 kelas Maka kamu tidak akan menemukan kelas lainnya di antara parti kamu Jangan khawatir Karena semua anggota parti yang bisa kamu peroleh Mewakili masing-masing kelas dan ras yang ada Kustomisasi tidak hanya dapat kamu lakukan dengan karakter kamu Kamu juga bisa mengkustomisasi equipment yang kamu kenakan Mulai dari senjata sampai dengan armor Kamu bisa memilih untuk membuat senjata dari awal Atau kamu juga bisa memilih untuk membuat upgrade yang bisa kamu pasang di senjata atau armor kamu Kerennya, bagian pembuatan senjata dan armor ini bisa dibilang sangat unik Untuk membuat senjata atau armor, kamu harus memiliki sebuah skematik Dengan menggunakan skematik ini, barulah kamu bisa membuat senjata tersebut Dan kamu dapat membuatnya dengan berbagai bahan Berbagai bahan yang kamu pilih akan menentukan warna serta status yang dimiliki oleh equipment kamu Sebuah hal yang lagi-lagi simple, tapi begitu kamu memainkannya akan terasa begitu keren Saran saya kalau kamu mau memainkan game ini, jangan ragu-ragu untuk menghabiskan banyak waktu Mengumpulkan berbagai bahan-bahan material untuk membuat equipment dan habiskan waktu kamu untuk membangun equipment tersebut Walaupun saya lebih menyarankan kalau kamu berkonsentrasi kepada membuat armor daripada membuat senjata Karena menemukan senjata ketika kamu mengeksplorasi dunia Dragon Age jauh lebih mudah daripada menemukan armor Oke, barusan saya sudah membahas aspek-aspek utama dalam gameplay Dragon Age Mari kita lihat aspek-aspek sampingan yang dapat kamu temukan Pertama, kita cek ke sebuah fitur yang disebut War Room Melalui War Room, kamu dapat mengakses misi-misi yang diberikan Selain kamu menjalankan misi-misi yang diberikan Kamu juga bisa menugaskan para pemimpin pasukan kamu untuk melakukan misi sesuai yang disediakan Misi-misi yang disediakan ini sangatlah simple Kamu hanya perlu membaca teks cerita atau bahkan kamu tidak perlu membacanya Dan kamu kemudian bisa memilih siapa yang akan kamu kirim untuk menyelesaikan misi tersebut Tiga pemimpin pasukan yang bisa kamu pilih mewakili tiga jenis pasukan Ada cara menyelesaikan misi dengan mengendap-ngendap Ada cara menyelesaikan misi dengan kekuatan penuh Atau ada juga cara menyelesaikan misi dengan diplomatis Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri Selain itu, seandainya kamu membaca ceritanya dengan baik Maka kamu bisa mendapatkan gambaran Apakah misi tersebut lebih cocok untuk diselesaikan secara diplomatis, kekerasan, atau secara mengendap-ngendap Bagian ini bisa dibilang sangat mengingatkan saya dengan game berbasiskan browser Karena kamu hanya perlu menekan tombol dan menunggu sampai waktu misi selesai Kamu dapat meninggalkan game kamu dalam keadaan mati Dan begitu kamu menyalakannya lagi, misi tersebut akan selesai Aspek gameplay sampingan berikutnya adalah tentang multiplayer Jujur saja, kalau kamu memainkan Dragon Age dan mengincar multiplayernya Kamu sudah melakukan kesalahan Dragon Age Inquisition adalah sebuah pengalaman single player yang sangat-sangat bagus Tapi, jangan berharap banyak dengan pengalaman multiplayer yang disajikannya Multiplayer di Dragon Age Inquisition bisa dibilang sangat-sangat simple Kamu hanya ditugaskan dalam sebuah misi bersama dengan pemain lainnya Dalam mode multiplayer, kamu akan kehilangan kontrol secara taktikal Jadi game akan berubah menjadi sebuah action RPG penuh Yang sayangnya bukanlah Dragon Age yang sesungguhnya Selain bisa dibilang kehilangan esensi Dragon Age Multiplayer ini juga sangat sensitif Saya mencoba memainkannya dengan koneksi yang sangat matang Tapi tetap saja, game putus di tengah-tengah Cukup satu pemain saja kehilangan koneksi Maka seluruh progres permainan kamu dalam misi tersebut akan langsung hilang Jadi, ya, jangan berharap banyak kepada bagian ini Itu dulu untuk gameplay Mari kita bahas ke bagian-bagian penting lainnya Pertama mulai dari grafis Tidak banyak yang perlu saya sampaikan karena kamu sudah menonton video ini dari tadi kan Dragon Age Inquisition menyajikan sebuah visual yang tidak fantastis Tapi tetap enak dilihat Tidak mengherankan memang karena game ini juga tersedia untuk PlayStation 3 dan Xbox 360 Seandainya game ini tersedia khusus untuk konsol generasi terbaru Mungkin saja kualitas visual yang disajikan bisa lebih maksimal Tapi tetap saja Ketersediaan konsol generasi lama ini membuat game ini bisa lebih diakses oleh banyak orang Saya sendiri mencoba memainkan game ini menggunakan PS4 PC dengan spek yang high-end Serta PC dengan spek yang menengah Dan bisa dibilang semuanya memiliki kualitas yang nyaman untuk dimainkan Dengan menggunakan PC yang menengah ke bawah saja Saya sudah bisa menambahkan setting high dengan fps rata-rata 30 Tentu saja itu bukan hal yang buruk kan Bagian berikutnya adalah mengenai naratif Kita sedang membincangkan tentang Bioware Tentu saja naratif adalah salah satu bagian paling penting dari game-game buatan mereka Sayangnya, Dragon Age Inquisition bisa dibilang menjadikan cerita yang cukup standar Game ini dipenuhi dengan klise-klise kisah fantasi yang sudah sangat sering kamu temukan Meskipun begitu, game tetap menyajikan sebuah kisah gabungan antara fantasi Yang penuh dengan intrik politik yang sangat menarik Cerita di game ini sangat mengingatkan saya dengan salah satu seri favorit saya Yaitu Suikoden Bedanya, Dragon Age Inquisition dibuat dengan gaya yang lebih terasa Hollywood daripada Suikoden Hal menarik lainnya yang bisa kamu lakukan adalah Dialog dengan anggota pasukan kamu Pada bagian ini, kamu bisa mengobrol banyak dengan mereka Bisa mengikuti beberapa cutscene khusus Mendengarkan request dari mereka Menjalankan misi yang mereka sampaikan Serta, well, kamu bisa memacari mereka semua Bahkan kamu sebagai laki bisa memacari laki-laki Dan sebagai perempuan bisa juga memacari perempuan Tapi tetap saja Lagi-lagi kita membicarakan soal Bioware Meskipun memiliki premis yang sangat menarik Eksekusi bagian sosial antara karakter ini sangatlah aneh Dialog yang ada terkadang berbeda antara yang disampaikan dengan apa yang disajikan dalam bentuk pilihan Selain itu, ekspresi karakter juga sering nampak sangat creepy Saya rasa hal ini sudah menjadi meme yang cukup pasaran Dimana kalau kamu sedang berusaha mendekati karakter lain untuk dipacari Maka karakter utama kamu akan sering mengeluarkan senyum-senyum yang antara menjijikan dan mengerikan Ya, ini penyakit Bioware yang masih belum sembuh Meskipun begitu, hubungan yang bisa kamu jalin antara karakter kamu dengan pasukan-pasukannya Ada suatu hal yang sangat menarik Yang memang saya rasa hanya bisa ditemukan di game buatan Bioware saja Saya rasa tidak banyak lagi hal yang bisa saya bicarakan tentang game ini The Game Age Inquisition bisa dibilang merupakan salah satu game terbaik dan terbesar yang saya mainkan Meskipun tidak bisa dipukiri Game ini dipenuhi dengan berbagai macam bug yang menyebalkan Tapi tenang saja Meskipun dipenuhi dengan banyak bug menyebalkan The Game Age Inquisition tetaplah salah satu game paling menarik yang harus kamu mainkan Terutama jika kamu merupakan penggemar fantasi RPG Game ini tersedia untuk PC, PS3, PS4, Xbox 360, dan Xbox One Sebenarnya saya bisa saja memberikan game ini skor maksimal Tapi karena ada beberapa masalah dalam urusan kamera Beberapa bug yang menyebalkan Ekspresi aneh dan dialog yang suka aneh Terpaksa saya mengurangi skor game ini menjadi 4,5 dari 5 Masih skor yang tinggi bukan? So, tunggu apa lagi? Segera jajal game ini Sebelum kamu ketinggalan hype Salah satu game terbesar yang dirilis di tahun 2014 Ciao Terima kasih telah menonton!